Oke, jadi untuk bicara investasi kita perlu bedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi ini penting buat teman-teman semuanya, ada ada semuanya. Nah, jangan karena kita menuntut mengikuti prestis atau kemudian ego atau kemudian gengsi ya. Kita terkadang lupa bahwa itu sebenarnya tidak kita butuhkan, tetapi hanya kita inginkan. Contoh ciri-ciri kita ingin ya. Sebenarnya kita mampu membeli iPhone 14 misalnya. Kita mampu, tetapi sebenarnya enggak itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah alat komunikasi yang sebenarnya bisa dikonversi dengan HP Realme, Xiaomi, atau yang apa-apa yang harganya cuma 2 juta, 3 juta. Tetapi karena kita mencari emisi, iPhone kita beli, 20 juta itu. Berarti kan sekitar 10 kali lipatnya. Apa iya dengan kita membeli itu akan menjadikan kita kaya? Kan enggak? Jadi, setiap keinginan yang kita butuhkan, setiap keinginan yang kita pengen penuhi, itu akan mengorbankan dari kesehatan finansial kita. Jadi, ciri-cirinya keinginan itu yang penting ketika kita mendapatkan keinginan itu tidak harus dibeli. Jadi, kadang barangnya juga tidak terlalu penting karena dia tidak basic gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita butuh pertimbangan beli enggak ya, beli enggak ya gitu ya. Dan sebenarnya bisa digantikan. Nanti sebagai contohnya saya analogikan HP tadi. Nah, sementara kebutuhan itu mulut dibeli. Kalau enggak kita beli, kita akan memiliki keterbatasan atau sesuatu yang misalnya makan ya, kita enggak beli ya, akhirnya kan kita lapar atau sebagainya. Nah, itu kemudian tidak bisa digantikan. Dan kalau kita beli pasti tanpa pertimbangan dan penting darah ruang. Contohnya kebutuhan pokok, kebutuhan alat komunikasi, dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin tekankan soal menabung dan berinvestasi. Jadi, menabung tadi saya analogikan sebenarnya kita itu menyimpan ya, menyimpan aset kita. Sementara berinvestasi itu mengembangkan aset kita. Nah, menabung itu di dalamnya harusnya ada komponen yang kemudian uangnya itu terlindung. Ini nilainya. Jadi, prinsipnya kalau tadi saya sampaikan 20% itu disisihkan betul, jangan disisakan. Jadi, kalau misalnya uang pendapatan Rp10.000.000 buat ngejar gengsi misalnya Rp20.000.000. Meraktir pacar dan sebagainya, kalau misalnya ada yang pacaran di sini. Atau untuk kebutuhan yang lain yang sebenarnya nggak perlu. Sisanya tinggal Rp500.000.000 misalnya. Nah, kalau konteksnya seperti itu, maka Anda sedang mulai tidak sehat finansialnya. Nah, Anda posisinya sedang merencanakan kegagalan finansialnya. Jadi, mulai sekarang seharusnya. Ada yang sudah harus berpikir. Terdepan itu kan semakin berat ya. Kompetisi semakin berat. Kemudian, apa namanya, mungkin nanti di dunia kerja atau di dunia industri suatu saat nanti ya. Jadi, kita kejimbang di sana selalu. Itu pesaingan semakin luar biasa. Menuntut kita untuk semakin ejang. Kemudian pekat terhadap perubahan dan sebagainya. Makanya kalau kita nggak siap dari sekarang, ya kita sedang merencanakan kegagalan untuk suatu saat nanti. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau konteksnya investasi itu jangan pernah di satu tempat. Bahkan tadi saya sampaikan 20% menabung itu jangan hanya disimpan di tabungan. Ibarat halnya adik-adik punya lahan seluas 10 meter atau 100 meter lah punya lahan. Tapi lahannya itu nggak ditanemi, kemudian tidak dimanfaatkan, tidak dialokasikan. Maka yang ada menjadi sia-sia atau mubadir. Misalnya nih, adik-adik punya lahan 100 meter. Kalau adik-adik tanem itu pisang, kemudian ditanemi singkong atau apapun lah yang berbuah. Paling tidak itu mendapatkan benefit dari situ, meskipun kecil. Kalau mau ekstrim ya adik, kemudian dari 100 tadi, 100 ini jadiin kontrakan, kemudian dikontrakin ke orang. Itu jelas pendapatnya. Tapi kalau hanya disimpan, kayak ditabung saja uang kita, 2 juta rupiah tadi ya. Masuk ke tabungan, itu kemudian lama-lama ya tidak menghasilkan yang ada menjadi kewajiban. Kenapa? Kita memiliki aset tanah saja, itu kena PBB. Bacak bumi dan bangunan. Mau ditanemi, mau ditinggali, mau dibiarkan, semuanya akan kena bajak. Ibarat halnya seperti itu. Jadi jangan hanya sekali lagi, jangan hanya simpan uang ada di bank, tetapi investasikan ke tempat produk tertentu yang liquid, terutama yang pemula-pemula. Dan dalam berinvestasi, jangan hanya di satu produk. Lakukan di fasilitasi supaya ketika hancur, tidak hancur semua. Karena setiap investasi mengandung di semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!